Berikut 10 Nama dan Tugas Jin 1. Jin Syabru, menetap di darah manusia menghasut manusia dari dalam dengan mempermudah saraf menerima bisikan dari jin luar. Dapat kita lihat banyak beberapa kasus orang yang menyakiti diri sendiri atau orang lain bahkan sampai membunuh di sejumlah daerah diakui sebagai akibat mendengar bisikan gaib. 2. Jin Apiat, mengganggu penguka agama agar keimanannya runtuh dengan merasa diri lebih mulia dan berilmu dari orang lain. Sampai diriwayatkan dulu ada salah seorang ahli ibadah dari Bani Israel, ibadah sama Allah SWT, ibadahnya 500 tahun saking hebatnya ibadahnya 500 tahun punya karomah, keramatnya apa? Kalau keluar dari rumahnya itu awan berjalan di atasnya melindunginya dari teriknya matahari, ahli ibadah nih. Sampai pada suatu saat, ahli ibadah nih jalan ketemu sama ahli maksiat di kota itu, orang yang paling gemar berbuat maksiat lewat juga. Berpapasan, ketika berpapasan dua-duanya buang muka, yang ahli ibadah buang muka, yang ahli maksiat buang muka juga tapi niatnya beda, yang ahli ibadah buang muka niatnya sombong. Ah ini orang ahli maksiat saya tidak mau melihat mukanya, mukanya penuh dengan kejahatan, ga pantas mata saya ini yang suka ibadah kepada Allah memandang ahli maksiat ini, yang ahli maksiat ketika berpaling, bukan sombong. Tapi dia malu, ya Allah saya ketemu sama orang yang sole ini ga pantas mata ini yang sering berbuat maksiat memandang orang yang sole ini, dia malu. Yang satu sombong, yang satu buang muka karena malu atas perbuatan-perbuatan maksiatnya. Ahli ibadah ini dihinakan sama Allah, yang jadi malu tadi malahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai diriwayatkan ketika mereka berpapasan, yang ahli ibadah ini punya karomah kalau keluar awan itu menaungi dirinya, tapi ketika saat itu dia memandang saudaranya ahli maksiat dengan pandangan merendahkan, dan dia sombong ketika berpapasan awan ini pindah ke ahli maksiat ini melindungi ahli maksiatnya. Detik itu juga ahli ibadah itu hilang keramatnya dihinakan Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Jin Masaut, mengadu domba agar manusia saling curiga dan akhirnya saling membenci, membuat orang suka mencaci dengan lisan dan tulisan. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, bagaimana mengadu domba? Seseorang misalnya datang pada si Fulan, mendengar si Fulan berbicara sesuatu, membicarakan kejelekan saudaranya, kemudian akhirnya orang yang mendengar tadi datang kepada yang dibicarakan, dan mengatakan ya Fulan anak tadi baru dari majelis si Fulan, dia bilang antum seperti ini, di mana perasaan orang tadi yang sebelum mungkin hubungannya baik akhirnya menjadi pertikaian, pertengkaran. 4. Jin Awar, membuat seseorang mengikuti hawa nafsunya menggoda manusia sehingga terjadilah maksiat lelaki dan perempuan. Setan inilah yang membuat manusia merasa indah, tertarik dan tergoda oleh tampilan lawan jenisnya. Selanjutnya dia membujuk mereka melakukan perbuatan nista. Setan ini pula yang dimaksud Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang artinya, tidaklah seorang laki-laki berholwat dengan seorang wanita melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Hadith Riwayat At-Tirmidzi, maka dari itu, jangan sekali-kali berduaan laki dan perempuan, kecuali ada mahrumnya perempuan tersebut. 5. Jin Tibir, membuat manusia menjadi mudah tersulut emosi amarahnya dan menghasut manusia berbuat maksiat, juga perpecahan. Di dalam diri manusia itu, ada nafsu amarah bis su, di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 53 yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun Maha Penyanyang. 6. Jin Zalanbur, membuat manusia hidup boros tanpa rasa bersalah, juga membuat pedagang berlaku curang dan berbohong. 7. Jin Zalanbur, membuat manusia hidup boros, Nabi Muhammad SAW mengajarkan jangan sampai kamu mubazir, yang artinya, orang mubazir saudara setan. 8. Jin Zalanbur, membuat manusia berlaku curang dan berbohong, seperti pedagang, maka dari itu, jangan melakukan kejahatan yang halus dan tersembunyi, penuhilah timbangan takaran. 7. Jin Wahlan, membuat seseorang diliputi rasa was-was, suka membisikkan sesuatu yang menyebabkan rasa ragu. Kita mempunyai musuh yang nyata, disebutkan dalam Al-Quran Jin dan Setan Satu Paket, mereka mengganggu manusia dengan yuwas wisufi sudurinas, jadi was-was itu akan selalu dibisik. 8. Jin Hon Zab, membuat umat muslim menunda sholat bahkan bisa sampai meninggalkan ibadahnya dan mempercepat tindakan buruk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan sholat, dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga, dan tidak dizalimi dirugikan sedikitpun. Quran Surat Maryam Ayat 59, 60 Solat di awal waktu, orang yang punya waktu menunda sholat, masuk kategori pawelulil musolin celaka orang yang sholat, kenapa dia celaka, menunda-nunda sholat. 9. Jin Dasim, membuat manusia selalu ingin makan walaupun tidak merasa lapar, dan membuat rumah tangga hancur, akhirnya bercerai, Jin Dasim juga suka menempati ruang kosong. Setan Dasim merusak keharmonisan rumah tangga, suka ribut, saling bertengkar, dan di hati saling benci. Setan Dasim ikut makan bersama terhadap makanan yang saat dihidangkan, dan memakannya tidak mengucapkan bismillah. Tugas Dasim ini, melalaikan kita dalam mengingat Allah. Dari Wahsy bin Harprodialohu Ta'ala berkata, Sahabat Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kami makan dan tidak merasa kenyang, jawab Nabi Muhammad SAW, mungkin kamu makan sendiri-sendiri, jawab mereka benar wahai Rasulullah, bersabda Nabi Muhammad SAW, berkumpullah pada makananmu, dan bacalah bismillah, miscaya diberi keberkahan pada makan tersebut. Setan Dasim juga suka menempati ruang kosong, jadi begitu Anda keluar, dia masuk, biasakan kalau masuk ke ruangan kamar, ruang kosong, itu ucapkan salam, Assalamualaikum. Setan Dasim menempati untuk tidur bermalam, karena hal ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, untuk memukulkan atau menyapu tempat tidur atau kursi dengan sajadah, sarung, atau benda lainnya, sambil membaca ayat-ayat perlindungan ayat Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia bersikir kepada Allah ketika memasukinya, dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata kepada teman-temannya, sungguh kalian tidak dapat mendapat tempat bermalam, dan tidak mendapat makan malam, namun ketika seseorang masuk ke dalam rumah, dan tidak bersikir kepada Allah, setan pun berkata kepada teman-temannya, akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam, jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berucap pada teman-temannya, kalian akhirnya mendapat tempat bermalam, dan makan malam, hadis riwayat muslim nomor 2018. Tips mengusir setan dasim adalah, dengan mengucapkan salam, saat memasuki rumah, kamar, ruangan kosong, dan juga tutup pintu rumah, sambil mengucapkan bismillah, saat menutup pintu rumah, ketika mau memasuki waktu maghrib. 10. Jinwasnan, membuat manusia mengantuk ketika melakukan perbuatan baik, seperti beribadah atau belajar. Jin ini ditugaskan untuk membuat mengantuk, terutama pada daerah mata, orang yang menjadi target jin wasnan, yaitu, orang-orang yang akan melakukan perbuatan baik, seperti beribadah, atau belajar, contoh sholat, dan belajar di majelis ilmu. Setan itu akan membuat tiga ikatan di kepala belakang, di antara tengkuk, dan kepala, dibuat tidur dengan ikatan-ikatan, dikuatkan ikatan itu biar semakin nyenyak tidurnya, dan di ikatan pertama sambil berkata, tenang bagimu malam masih panjang, tidurlah, tidurlah. Kalau tiba-tiba dia terbangun, lalu berdoa kepada Allah, membaca doa-doa ingat Allah, akan terlepas satu ikatan, kalau terlangkah dia melakukan wudhu, akan terlepas lagi ikatan kedua, kalau melakukan sholat, akan terlepas semua ikatan yang tiga tersebut. Itulah 10 nama dan tugas jin setan tersebut, untuk membantu channel ini terus berkembang, jangan lupa, di like, subscribe, komen, and share, sampai jumpa, di video-video kita selanjutnya.